Di agen LPG non-subsidi di kawasan Kelojen, Kota Malang, kenaikan harga LPG sangat berpengaruh pada penjualan. Sejak kenaikan harga, penjualan menurun drastis. Jika biasanya agen bisa menjual 10 tabung LPG 12 kg dalam sehari, namun sejak kenaikan harga dalam 2 hari, agen hanya bisa menjual 5 tabung LPG ukuran 12 kg. Aloisius Andro dari agen LPG menyebut tak hanya masyarakat, kenaikan harga ini juga berat bagi para agen. Sebelumnya, harga LPG non-subsidi di tingkat agen dijual 89.000 rupiah untuk tabung ukuran 5,5 kg, namun kini naik menjadi 100.000 rupiah. Sedangkan tabung ukuran 12 kg naik menjadi 213.000 rupiah dari harga 189.000 rupiah. Menurut Andro, sejak kenaikan harga ini, pelanggan LPG non-subsidi banyak beralih ke LPG bersubsidi yang memiliki selisih harga jauh lebih murah. Dan itu kita mengalami penurunan pelanggan menjadi 25 persen. Itu sudah terjadi. Dan bagaimanapun juga ya, kita tidak bisa berbuat banyak, karena itu yang menaikkan harga juga dari pihak Pertamina. Kita hanya sebagai penyalur ya, kita berjalankan aja. Yang pada akhirnya, pengawas gudang pun harus dibut bola untuk mencari pelanggan. Kalau tidak ya kita bisa terus terang, kita bisa kolaps kita dengan harga segitu. Karena banyak beralih ke 3 kilo. Dalam satu tahun terakhir, terjadi dua kali kenaikan harga LPG non-subsidi. Agen LPG sendiri mengaku pasrah dengan kebijakan ini, meski tidak sedikit dari pelanggan mereka yang memprotes kenaikan harga ini. Dedy Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.